Intro Katelaya dengan LKP Agung menyelenggarakan workshop kompetensi dan lomba tata rias pengantin Bali di Wantilan Gedung Pers Ketutnada. Ketua Umum Katelaya Ibu Un Mulyono dan para ibu-ibu perwakilan dari WHDI turut serta menghadiri kegiatan ini. Pemenang pertama lomba tata rias pengantin Bali akan dikirim untuk mewakili Bali dalam lomba skala tingkat nasional yang akan berlangsung pada 20 Juli mendatang di Surabaya. Workshop kompetensi dan lomba tata rias pengantin Bali di Wantilan Gedung Pers Ketutnada dihadiri oleh 150 orang peserta yang terbagi menjadi beberapa kategori peserta. Di antaranya peserta seminar sebanyak 60 orang, peserta lomba diikuti 40 orang, dan uji kepotensi diikuti 50 peserta. Acara ini bertujuan untuk memberdayaan perempuan dan lebih memberikan kesempatan bagi wanita-wanita muda Indonesia khususnya Bali untuk lebih profesional lagi di bidang tata rias pengantin Bali. Selaku sekretaris WHDI Provinsi Bali, Dayu Candrawati mengharapkan ke depannya, agar acara seperti ini dapat terus berjalan. Acara seperti ini sangat penting bagi pemberdayaan perempuan dan juga menjadi upaya untuk melestarikan kebudayaan terutama di bidang tata rias pengantin Bali, agar tetap terus bertahan di tengah arus modernisasi yang ada. Dengan pemberdayaan perempuan juga ini harapannya bahwa perempuan-perempuan di Bali itu bisa berdaya, terutama bagaimana upaya-upaya kita untuk misalnya pakaian anak-anak bali, kemudian ada pakaian anak-anak balik, pakaian anak-anak balik-anak balik, kemudian ada pula ada komunikasi balik yang terlalu. Walaupun dari sisi sekarang ada pick up-paka pune, tetapi kita juga bisa melupakan pakem-pakem yang sudah dijuali. Sementara itu dalam perlombaan, juara 1 mendapatkan uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, juara 2 sebesar 2 juta rupiah, dan juara 3 mendapatkan 1 juta rupiah. Setelah itu peserta workshop mendapatkan piagam. Agung Rai, Bali TV